selamat menikmati ikan lele itu sekarang sangat meningkat sekali dan para penggemar ikan lele itu ya dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengapa ikan lele ini sangat dicari ya karena mudah sekali untuk dibudirayakan dan lele ini dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan ikannya tahan sekali terhadap perubahan cuaca dan cepat sekali dalam berkembang pihak dan kenapa saya membahas tentang kanker disini kita harus mengetahui dulu apa itu kanker jadi kanker ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh pertumbuhan sel abnormal ini ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lainnya dan kanker ini biasanya dapat dipengaruhi juga karena dari makanan jadi perlu kita perhatikan disini ada contoh makanan yang dapat meningkatkan risiko kanker yaitu bisa dari daging olahan daging ikan dan salah satunya yang disini saya bahas yaitu daging ikan lele dan disini saya dapat dari haluduk ada artikel yang menyebabkan mengapa dibahas ikan lele dan beberapa waktu lalu media heboh dengan berita kalau makan lele bisa menyebabkan kanker dan ini bisa disebabkan ketika lele diolah tapi bisa juga ketika lele itu dibudidayakan dan lele adalah jenis ikan yang kotor dan memakan segala sampai ke kotoran manusia dan segala jenis limbah maka lele itu sangat mudah sekali dibudidayakan dan waktanya tidak semua lele bisa menyebabkan kanker tergantung apakah lele tersebut memang hidup di perairan terjemah atau tidak kemudian bagaimana cara peternak memberi makan lele serta menjaga kebersihan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan lainnya yang jadi masalah disini ketika kita sudah ada di pasar kita tidak tahu dari mana lele tersebut berasal namun sudah ada sekarang yaitu pembudidaya lele itu langsung menyalurkan ke konsumennya jadi konsumen itu bisa mengetahui dari mulai budidaya pemberian makan dan apakah tempat budidaya itu dibersihkan atau tidak dan kita tidak bisa memukul rata semua konsumsi pecel lele bisa menyebabkan kanker dan bukan berarti juga kita bisa minim pengawasan dan mengonsumsi lele tanpa batas dan adanya informasi pro kontra makan pecel bisa menyebabkan kanker kita bisa lebih peduli lagi dengan diri kita sebelum mengkonsumsinya dan kita harus memperhatikan lokasi tempat di mana ketika kita membeli pecel lele apakah bersih atau tidak dan tentu juga dengan minyaknya apakah diganti secara petang tidak dan olahan lele ini banyak sekali selain dari pecel lele bisa juga lele itu dimakan dengan cara digoreng saja bisa dengan lele dimangut atau dibeli bumbu yang lainnya dan ketika kita mengonsumsi lele tidak lupa kita mengonsumsi alapan dan fungsi alapan ini untuk menetralisir racun-racun yang didapatkan dari lele tadi dan mengapa ikan lele ini bisa banyak digemari ya bisa kita disini dari harganya saja per kilo untuk lele lokal sekitar 15.000 sampai 25.000 dan mengapa bisa harganya terjangkau karena waktu panennya ini kurang lebih 3-4 bulan ya cukup lumayan cepat sih dan untuk kandungan gisi dari lele selain berbahaya tapi juga memiliki kandungan gisi juga tentunya yaitu ada energi 145 kalori protein 15,45 gram lemak 9,09 gram materium 65 miligram kolesterol 82 miligram asam lemak jenuh 2750 gram dan itu nilai ini per 100 gram lele dan yang perlu kita ketahui disini perlu kita simpulkan disini kita boleh-boleh saja mengonsumsikan lele namun kita perlu memperhatikan dari mana lele itu berasal dan kita perlu juga makan lele dengan secukupnya saja dan jangan ragu ketika makan lele karena ikan lele juga memiliki kandungan gisi yang cukup tinggi juga ada protein energi lemak natrium kolesterol dan asam lemak jenuh dan ini bisa jadi alternatif ketika harga ayam dan telur meningkat namun perlu dibatasi dan kita juga perlu mengonsumsi sayur-sayuran untuk meneklisir kacun yang ada dalam tubuh dan cukup sekian pembahasan saya kali ini apabila ada yang ingin dibahas lagi silahkan klik di kolom komentar apabila ada yang tanyakan silahkan tulis juga di kolom komentar apabila ingin mengikuti video saya silahkan subscribe juga sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati